Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abung di pusat tutorial desain gratis asas studio.org Pada sonar tutorial pakai dasar, di materi yang ke-6, kita mau mencoba bagaimana mengeksport midi Pada dasarnya, semua track yang berupa midi bisa kita simpan dalam format midi Tapi disini saya mau memberikan satu teknik bagaimana sebuah midi bisa dijadikan audio Oke, disini saya mau open, saya mau mengambil midi Dan saya masuk ke folder tempat saya menyimpan Disini ada beberapa contoh midi dan saya mau mengambil ke... File midi pada dasarnya sepanjang ini, akan ada banyak track midi Disitu ada drum, bass, piano, mid string, tergantung pengolah midi tersebut, tergantung kreatornya Dan jika diputar, akan terdengar suara seperti ini Semua materi yang berada di project ini akan berbunyi seperti sound cut yang anda miliki Jadi jika diputar dalam komputer yang berbeda dan sound cut Dan sound cutnya berbeda, bisa jadi tidak akan menghasilkan bunyi yang seperti ini Disini saya memakai kreatif sound blaster Kelemahan midi adalah seperti ini Jadi suaranya bisa berbeda saat kita memakai komputer yang berbeda pula Dimana sound cutnya juga berbeda Oke Dengan merubah ke audio track Maka apapun hasil dari desain midi yang sudah kita buat Kita tidak akan mendapatkan hasil yang berbeda saat Kita tidak akan mendapatkan hasil yang berbeda saat Hasil yang berupa audio tadi dipindah tempatkan ke berbagai komputer Hasilnya akan tetap sama jika kita telah merubahnya ke audio Oke, kita mulai saja Disini saya mau memberikan satu audio track Klik kanan, insert audio track Disini ada track 9 Adalah track audio Karena berbeda logonya dengan midi Oke, di track audio ini saya mau men-setting Supaya track ini bisa merekod dari apa yang nanti kita putar di sonar Semua yang akan kita putar nanti direkod di track 9 Kita harus masuk ke audio control Kita bisa klik dua kali pada icon speaker pada desktop komputer Bagian kanan bawah Dan disitu kita masuk ke option Properties Dan kita aktifkan recording Lalu tekan OK Di recording control banyak bahasa dan masing-masing sound card beda bahasanya Jika anda memakai kreatif soundblaster biasanya ada bahasa what you hear Di control ini Jika kita aktif men-seleksi di what you hear Maka sonar akan merekod semua yang komputer telah bunyikan Jadi, apa yang kita dengar dari komputer kita Itulah yang akan direkod jika kita mengaktifkan di what you hear Maka, pada kasus ini, ini yang akan saya aktifkan Kalau di bagian recording control sudah aktif di bagian ini Mungkin di sound card lain ada yang bahasanya itu mixer Di beberapa sound card bahasanya yang jelas beda untuk fasilitas ini Jadi, anda harus mencoba satu persatu bagaimana si sonar pada komputer kita bisa merekod apa yang dibunyikan oleh komputer Oke, setelah di sini cukup, kita tutup Lalu, di sonar saya masuk ke option project Dan di sini saya pilih bagian metronom Di recording centang ini saya hilangkan Karena pada sonar saat recording ini kita centang Maka ada metronom yang nyala saat proses rekod pada sonar Dan itu akan masuk ke track di mana kita merekod semua yang komputer bunyikan Di sini saya matikan centangnya, saya tekan OK Lalu saya mengaktifkan tombol R pada track audio Lalu saya memulai dengan tombol rekod yang ada di atas Dan anda bisa merekod dari bagian per bagian dari track Jika anda ingin merekod drum Anda bisa mengaktifkan solo Dan anda bisa memberikan audio track Lalu anda tekan rekod Lalu rekod lagi di sebelah sini Seperti itu Jika anda inginkan audionya berbagian Pada kasus ini saya mau merekod semua komponen yang ada di project ini Setelah seperti ini Saya tinggal memutar sekarang Jika saya putar tanpa media yang lain Saya memiliki seperti ini Suaranya akan persis seperti apa yang kita dengar tadi Karena memang disini Sonar berusaha merekod semua yang kita dengar Semua yang diputar oleh komputer Dan dengan teknik ini anda bisa Meng-exportnya Audio yang sudah anda ciptakan dari rekod internal ini Anda bisa Export ke bentuk wall MP3 Atau lain lagi Sesuka anda Dan Di sonar juga Jika anda memiliki banyak kodek Maka Sonar juga akan bisa menyimpan Dalam Semua bentuk yang anda inginkan Sekian tutorial pada materi 6 Bagaimana kita Merubah Dari Meditrack Ke Audio Dan Kita berjumpa lagi di Tutorial Berikutnya Yaitu masih ada sekitar 4 materi lagi Pada paket dasar ini Dan Semoga anda Lebih Memahami Apa saja Fasilitas-fasilitas yang Telah Diberikan Sonar untuk Kepentingan Desain Audio Kita berjumpa di Tutorial selanjutnya Salam